Itu rencananya memang di Agustus 2044. Ya, mudah-mudahan dengan catatan lahan bebas ya. Ya, saya mau sampein aja. Jadi nanti kalau ada yang, maaf ya, menggantung istilah saya, apapun itu, tolong saya digambar. Terima kasih. Di Beijing, di Yusin Beijing. Oh, kamu dari Beijing? Ya. Oke, oke. Are you engineer? Engineer? Project manager. Oh, project manager. Are you project manager? Dan ya, oke, thank you so much. Terus? Ijin, Pak. Ya, ya. Jadi, Semarang dengan Seksi 1 ini, Pak, melupakan kelanjutan dari Seksi 2 ini, Pak. Nanti nyambung ke arah utara saya. Di sini, Pak. Jadi, 1A ini adalah transisi sebelum di sini, Pak, dan sesudah tangguh laut, Pak. Jadi, nanti di sini strukturnya, setelah paling jauh ini, Pak, tol layang. Nanti nyambung ke tangguh laut. Sedangkan yang di sini, nanti setelah kontrak, persis seperti yang di sini, Pak. Oh, iya, iya. Nah, ke arah tangguh laut yang apa, Seksi 1B ini, Pak. Kita sekarang di sini, ya? Betul, Pak. Jadi, yang ini belum, kan, ini? Belum, Pak. Belum, ya. Saat ini, kita sudah bebas, Pak, 800 meter, Pak. Oke. Sekarang metodenya nanti penguruhkan dulu, baru kita struktur bawah. Oke. Fundasi, kemudian atas, baru sampung set. Yang di Kaligawes ini, Pak, kita ditagetkan nanti sebelum Desember, Pak. Jadi, jembatan ini ditinggikan supaya main road atau jalan nasional di bawahnya bisa ditinggikan. Untuk tidak selalu terendam banjir selama, yang selama ini terjadi, Pak. Oh, yang pas itu, ya? Ya, betul, Pak. Biasa tergendar ke bawahnya, ya? Betul, Pak. Tergendar ke bawahnya, ya, ya, ya. Kita tinggi. Karena kalau sekarang kondisinya, itu sudah tentok, Pak. Kalau kita bawahnya kita tinggikan, itu keliranya nggak nyampe. Nggak nyampe, ya, untuk truk yang berbeda. Nah, yang 1A ini, Pak, secara keseluruhan tidak terkendala oleh lahan, Pak. Karena memang posisinya ini hanya tinggal di sini, sekitar 1,2 kilometer. Belum bebas dan tidak terkendalanya. Terkendalanya hanya di sini nanti ada. Apa, jeda sedikit, Pak, sampai menunggu bebas. Tapi secara keseluruhan, masih on track, Pak. Selesai di April 2020. Oke. Untuk Kaligawe tadi, selesai di akhir tahun, Pak. Akhir tahun ini. Iya, iya, iya. Izin, Pak, yang ditanggung. Oke, iya. Pak, ini ada 6,7 kilometer, Pak. Iya, iya. Nah, saat ini memang di sini, 94 persen ini tanah. Saat ini sedang menunggu revisi partas yang tadinya 0,25. Oke, sementyikan itu Presa Merah. Saya dengan Bapak Presiden, yang terakhir. Terus, saya sesitu. Nah, rencananya, info dari Kementerian Komar Pes, Pak, minggu depan sudah di-DN 5. Dan begitu. Yang apanya? Nah, revisi partas untuk yang Presa Merah, Pak. Yang tadinya 0,25. Yang ini Presa Merah. Saya ini mohon didolongan, Pak. Mudah-mudahan di sini depan. Nah, setelah partas itu dimindah mekanisme yang tak soalnya ke masyarakat Lepas. Yang pinter, Pak. Nah, itu timeline-nya. Itu timeline-nya, Pak, dari jadwal yang ada di aturan, Pak. Tahapan-tahapannya itu ada, Pak. Tampai nanti izin Pak Bu akan menetapkan besaran Besaran KROHIMA-nya, Pak. Oh, KROHIMA. Iya, jadi nilainya berapa akan hitung Presa-nya nanti, Pak. Kemudian, kami sudah siap, Pak, dananya, Alhamdulillah, sudah di dalam di kuala kami, ini sebesar 1,043. Oke, oke. Dari estimasi itu, itu jangka waktunya 4 bulan, Pak, setelah partas di tekan ini bukan 4 bulan. 4 bulan, ya? Iya. Jadi apabila setelah 4 bulan itu kira-kira bulan Agustus, Pak, untuk tanggung laut ini bisa selesai di Maret 2026. Tanahnya? Iya. Bisa tanahnya? Konstruksinya. Konstruksinya. Konstruksinya? Oh, 2002. Iya. Tetapi aku, Pak. Konstruksinya belum selesai. Di Maret 2026. Namun, untuk bingungan catahumnya 15 meter. Itu bisa berfungsi, Pak, untuk membenuh laut apabila sudah sampai di layar kedua, Pak. Oke. Sebenarnya layar kedua sebelum jalan selesai sudah fungsional. Itu mudah-mudahan di Agustus memprotek ini, ya? Oh, memprotek lanjir. Antara lain yang tadi, ya? Itu rakanan memang di Agustus 2024, Pak. Mudah-mudahan. dengan catatan lahan bebas ya 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 karena kita masih di layar ke 2 ini sekitar 5 meter di high water level pak 2,1 sekian ini masih bisa untuk membentuk memang mudah-mudahan kalau PNPSnya nanti bisa kemudian tim terpadunya sesuai jadwal itu kami bisa Agustus 2 dan 2 itu bisa selesai Agustus 2024 pak oke oke kemudian untuk pompa pompa di ini pak memang ini satu keselatan sistem karena selain kita mengebut banjir terlebih pak dari sungai-sungai sekitar dimasukin itu iya nah ini untuk rumah pompa yang disini ini bisa selesai di Desember 2024 pak kalau tadi tanggungnya Agustus ini Desember 2024 dan nantinya akan saling pak nah kita disini ini masih jelasin yang mau timbunan bapaknya tadi lokasi iya pak jadi olahmatnya disini memang punya volume sekitar 6 juta puluh pak dari ini nanti kita akan buang di ahias ini pak ini ini ada berkoordinasi juga apa luarnya disana juga yang di rencananya memang waktu kalau sudah bebas pindah siap jadi akan airannya jadi yang tadinya terendam pak menjadi kering ini bisa dimasangkan iya 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 Jadi ini di kedalamannya di berapa yang ini? Minus 4, 4 kali luasan itu dibangkan ke sana semua ya? Iya, oke. Minus 4 itu diambilkan, di geruk, di geruk masukin ke sana? Iya, oke. Sehingga nanti retensi ini bisa untuk nampung air, jadi water controlnya ada di sini nanti ya. Mungkin ke depan bisa penyediaan air baku juga Pak, kita harus di sini atau pariwisata mungkin Pak. Jadi kalau biasanya pengalaman dari air asin ke payo sampai ini berapa lama ya? Ada pengolahannya biasanya. Jadi tawar, karena di atasnya. Menjadi payo menjadi tawar, karena proses kan itu. Iya, harus. Kalau waktu uji coba yang konstruksi bawahnya sudah beres ya? Sudah beres Pak. Maksudnya sukses gitu uji cobanya? Alhamdulillah. Gitu ya? Pemodelannya. Pemodelannya sukses. Mungkin lebih cepat Pak, jadi rencana awal. Iya, memang ada optimasi di sana Pak. Jadi waktu tunggu yang tadinya 600 hari bisa menjadi sekitar 425 hari. 425 hari. Iya, lebih cepat. Dan konsolidasinya sepertinya 36 bulan, sekarang jadi 30 bulan Pak. Jadi tapi yang kami sampaikan tadi selesai di Maret 2020 sudah optimasi itu. Kemudian yang ini sudah optimasi ini Pak. Ini Pak akan jadi model yang ya dengan pada engineer ya? Jadi yang tidak kita selesaikan usaha natural saja. Tapi kalau kita cek di satu model yang bagus, Terus ya model belanda, Nampu, terus kemudian dimanfaatkan. Kita bisa sampaikan ke kawan-kawan yang disana. Tidak bisa, kemudian cara dipikirinya. Masih seperti sebelum terjadinya persoalan rot. Kalau sebelum terjadi persoalan rot, dan daratan maka otaknya adalah otak daratan. Maka butuhnya jalan. Tapi kalau kita sudah seperti ini, Kita orang air gitu. Kalau orang air ya terapung. Sehingga transportasinya ya diganti perapung. Kalau modelnya jalan, tidak selesai-selesai. Ini tindakan berurusan saja. Memang memastikan yang air, air batah. Tidak diambil sama bagian batah. Kalau ini tidak diambil, mencukupi kebutuhan. Itulah PDA, PDAB yang mesti ditung. Ya, makanya suruh ngecek, suruh ngitung. Kan seperti kita yang dikebumen, Mumpama kan pengen-pengenya nggak mau beli. Sudah dibuatin begitu. Ini mesti kita. Kamu harus beli kalau begini. Sudah naik dikit-dikit ya Pak. Sudah naik dikit-dikit. Sudah naik dikit-dikit. Sudah naik dikit. Kalau enggak kan, Suplah air bersihnya kurang kepada masyarakat, Kualitas masyarakatnya turun gitu ya. Hanya karena ego-ego pengambil keputusannya. Sementara kan yang terjadi di area rawan di Pantura ini, Kayak di sayung, Terus kemudian di Pekalongan. Kan putuh sebenarnya dia. Substitusi. Kata ilmuannya kan begitu. Belum lagi kita menghadapi situasi cuaca dan kondisi gelombang ya. Yang ternyata kan lagi patah kan yang di Pekalongan. Pekalongan, Pekalongan. Ini yang patah tadi. Konstruksinya memang Enggak bisa maaf ya cara bangunannya. Sekedar itu aja. Pokoknya ada bangunannya. Ini kan pengalaman Tanjung Mas. Tanjung Mas itu begitu kita telusur, Ini para insinyernya lebih banyak. Saya enggak tahu ilmu. Ternyata dulu tingginya segini dari tinggi. Begitu airnya naik, Ini cuma ditambahin tempok. Begitu airnya tambah naik, Tambahin tempok aja. Nah, pada ketinggian ketiga itu saya lihat, Disikat ombak, Bang! Gitu. Karena ternyata ya tidak memperjukan konstruksi itu. Sedangkan belajar dari yang di Belanda waktu itu ya. Ternyata mereka, Waduh, Hitungnya saya tidak merekomendasikan Anda membuat seperti ini. Kalau ada cara lain silahkan. Tapi kalau sudah seperti ini, Anda harus hitung seumur hidup. Jadi artinya manajemennya seumur hidup gitu ya. Seumur hidup ya, Wow, itu manajemennya keren lah bisa. Jadi ini sukses ya ternyata ya. Pakai modul konstruksi. Sukses ya. Bapu ya. Sudah beres ya sekarang. Sudah beres. Jadi gak ada lagi orang yang store-store bambu loh. Atau minta proyek bambu loh. Kalau lanjut, Mas. Kita puncul. Ya, saya mau sampaikan aja. Jadi nanti kalau ada yang, Maaf ya, menggantung istilah saya. Apapun gitu ya. Apapun itu tolong saya di kamar. Siapapun dia. Apakah dari pemerintah, Apakah daerah, Apakah dari aparat yang lain, Aparatur yang lain, Apu digabari. Biar nanti, Tidak terjadi, Geliru-geliru. Sehingga, Ujek sebesar ini jangan sampai ada yang lagi. Kalau ini lancar, Kualitasnya bagus, Sekali lagi ini akan jadi satu modeling untuk kita bisa selesaikan semuanya. Nanti kira-kira dari atas laut gitu berapa tingginya? Dari atas laut kita tingginya sekitar 5,7 meter. Oke, 5,7. Oke, oke. Kemarin banjirok petiki, Setelah 2,1. Ukuran life-nya berapa tahun? Apa istilahnya kalau tekniknya? Lifetime-nya kita selama masa konsesi. Konsesi 30-35 tahun. Apa kalau, Istilah tekniknya itu kalau untuk, Di persiapan 50 tahun, 100 tahun, Apa sih? Murang-murang. Murang-murang jana. Murang-murang jana. Murang-murang jana. Murang-murang jana. Bandara waktu banjir itu. Itu kan dulu ngitungnya katanya. Kalau tak ada banjir, Lebih banjir rencananya itu Pak. Dengan kalah ulang, Dengan kalah ulang sekian tahun. Entah 50 tahun, 100 tahun. Iya kan ada. Apa istilahnya? Ini kita bikin sekian tahun dengan asumsi seperti ini dia aman gitu. Nah bandara itu nernyata gak aman. Itu datang sebab-babasih di hadeng diri ngitungnya. Atau pumpanya itu yang sudah banyaknya di tugas. Anggung ke atas itu. Siapa langsung? Siapa langsung? Siapa langsung? 5 meter. 5 meter ya? Makanya kalau ini begini, Bagus. Kita melakukan nanti apakah reklamasi dan sebagainya ya. Saya tidak tahu. Buat reklamasi, sorry. Apa namanya? Perbaikan melalui ribuisasinya. Ya nanti mengeruf gitu ya. Kalau bisa kita lakukan dan mengembalikan fungsinya. Ini saya tarik juga. Ya ya saya lihat visual desainnya itu bagus banget. Ini yang tadi saya cintipkan ke Pak Cama tadi yang disana. Untuk menjelaskan pada masyarakat. Ini gambar-gambar gini masyarakat dia di edukasi sehingga masyarakat di sekitar gini itu dia akan melalui itu. Terus kemudian dia akan tahu bahwa kilo yang sudah dipersiapkan. Jadi bukan cerita. Gurunya tadi, Pak Cangcar mampir dalam sekolahnya banjir. Tidak usah mampir. Tidak tahu kajir. Jadi harus sabar kira-kira sampai 2020. Jadi Pak Karman. Jadi cerita ini penting untuk tahu juga. Menjelaskan pada masyarakat. Taruh buyon-buyon. Kalau perlu mungkin mengambil satu staff. Taruh ngopi-ngopi. Jelaskan juga besok jadi apa. Bahkan ini ada apa yang audiovisualnya itu bagus banget ya. Kemarin untuk konsultannya juga sudah kok di naji dengan tangan. Kalau masyarakat jauh nonton film. Kalau perlu nonton yuk bareng-bareng. Nanti gini loh Bapak Ibu. Jadi kami minta bantuan. Kan nanti akan ada appraisal system ya yang memasuk. Ya tolong dipahami untuk diterima. Kita gak maksud untuk diterima. Benikin dan ganti. Kalau enggak nanti kayak seri wulan ini. Menurut jaluannya ya menurut Pak tambahi tanah. Pak tambahi tanah. Nah itu malah orangnya tambahi apa-apa. Pindah. Pindah. Nah gue mau bertahan. Tapi ganti dengan transportasi sistemnya pakai. Pakai air. Itu yang kita mau sampai. Oke yuk. Kogres-kogres ini. Ini waktu juga Pak kalau di-upload-i Pak. Ini jadi begini. Jadi masyarakat nanti tahu. Kita biarkan karena kerjaan besar ya masyarakat. Jadi masyarakat nanti tahu. Kita sedang menerjakan. Kita tidak sedang diam tapi kita sedang menerjakan. Sehingga nanti banyak orang tahu bahwa PR kita hari ini memang tidak mudah. Kita sedang. Lalu-lalu sedang diperjakan. Bukan kita biarkan karena kerjaan besar yang masyarakat kita. Ya. Ya jadi setelah kemarin ramai semua orang berkomunik. Saya ingin menjelaskan lebih komprehensif lagi. Bahwa bulan-bulan atau bulan minggu ini sampai dengan minggu depan kemungkinan kropnya masih akan. Dan biasanya dimulai jam 2 ya. Dan jam 2 piknya itu ada di sekitar jam 4, jam 5. Terus kemudian decline turun. Nah itu sesuai dengan kondisi. Nah apa yang dilakukan pemerintah sebenarnya sebagian yang lain adalah membuat pekerjaan tanggung laut. Ini apa tanggung lautnya. Tanggung lautnya dan ini paket-paket yang dikerjakan oleh teman-teman. Jadi seksinya ini ya. Jadi sekarang kita ada di sini. Ini seksi 1A yang sedang dikerjakan. Tidak ada problem ya? Tidak ada problem. Sudah sekarang disiapkan. Nanti ada yang ini 1B ini tanggung lautnya. Terus kemudian ini ada 1C ini adalah kolam pretensinya. Nah kolam pretensi ini nanti ini akan diambil tanahnya sampai minus 4. Ke bawah. 4 meter. Terus kemudian depositnya dibuang kemana? Di sini. Kalau dibuang di sini ini kering. Nah sementara tadi kita posisi di sini. Posisi di sini. Sehingga tadi kalau masyarakat pada protes semua ya. Kamu pindah kalau gak mau. Kalau mau pindah kalau gak mau. Kamu akan mengalami ini. Ini kapan sampai 2.000-an. Nah ini sekarang mungkin kita jangka. Yang dibutuhkan bantuan dari masyarakat adalah. Kita akan mempercepat. Kita akan mempercepat bagaimana tanah yang ada di sini. Sekiranya kita bang. Bahkan nanti akan ada kelompok-kelompok masyarakat yang mengatakan ini tanah. Maka kemarin itu kita bicara tanah mustah, ada kegiatan. Akhirnya ya kita terlihat. Ada yang keliru. Tapi ya akhirnya keputusan di atas. Jadi agak lama. Sekarang tidak lagi dengan model sekedar tanah mustah dikasih kerohiman. Tapi sudah akan dengan reprisal. Akhirnya sudah siap 1,1 sekian B. Kita akan omong. Tapi kita butuh ya Pak Caman. Komunikasi dengan masyarakat agar. Tolong berantu dong. Ini untuk kebaikan. Sehingga yang tadi di seri uang di area ini. Ini kalau mereka yang merasa punya hak tanah ada di sini. Ini bisa bukan dipercepatan, negosiasinya juga bisa gampang. Masyarakat tidak digantikan. Karena kepentingan bersama. Ini manfaatnya juga lebih gede. Ini kita sampaikan. Sementara sampai dengan 2026 selesai, maka terbayangkan. Sekarang 2023 masih akan ada 3 tahun. 3 tahun kurang lebih kita akan menyelesaikan. Dan di tengah 3 tahun itu posisinya akan terjadi. Maka dari sisi kebencanaannya, kita minta tolong untuk dibantu ke para turun. Kita harus tempat. Maka anak kandes, maka campan dan sebagainya. Termasuk kelompok-kelompok masyarakat. Kalau terjadi pasrope ini, silahkan untuk digeru. Makanya sih enggak loh. Karena masyarakat sudah terbiasa. Terbiasa yang ada di sini. Sudah Pak Caman tetap bertahan. Apakah tadi wajahnya, wajah-wajah orang yang tidak berbiasa. Tapi kan kita enggak boleh membiarkan. Kita harus dibantu mereka. Nah bantu kita adalah bantu menjelaskan. Ini yang terjadi. Apakah efeknya di sini, tidak. Efeknya sampai ke jalan. Maka jalannya rusak. Digembur hujan, digembur cuaca, kena rob. Penurunan muka tanah cukup komplek. Maka dari kementerian sedang menyiapkan. Pembaiki jalan sepanjang titik-titik. Lebih khusus yang. Kali Gawet dan sejati. Pacet sih akhirnya. Pacet, terus kemudian ada rob. Maka semua berkomentar. Maka hari ini saya datang untuk menjelaskan. Butuh sabar. Nah kita lagi coba atur traffic management-nya. Agar ada jalan yang dipahami oleh pengguna. Untuk ini waktunya rob. Maka kita linger dulu sambil kita perbaiki. Nah perbaikan kemarin juga mendapatkan masukan. Pak Anjar perbaikannya dengan siang. Malam aja. Begitu malam saja. Maka waktunya akan lebih lama. Waktunya akan lebih lama. Jadi kita minta kesabaran dari masyarakat sambil kita atur jalur-jalur agar bisa melalui jalan alternatif yang sedang kita siapkan. Maka kalaulah nanti ini selesai ya cerita-cerita ini insya Allah akan selesai. Ini pekerjaan yang sangat besar. Berapa apa duitnya Pak? 10,9 triliun. Gede lah. Rapnya akan jalan terus-menerus. Maka nanti diatur bahkan ada kolam retensi dan sebagainya. Itu bagian over management-nya. Makasih ya. Peninggian ya. Kalau yang di Kaligaway itu kita tinggikan 1 meter Pak. Disitu rata-rata 70 cm. Nah sekarang dengan... Itu selesai kapan? Akhir tahun ini Pak. Akhir tahun. Nah ini kalau enggak dikasih penerah ya. Mohon maaf saya mengganggu Anda. Ini akan selesai pada ini. Transportasi Anda terjadi. Sehingga nanti akan kita tanpa alternatifnya. Kalau ke polisnya juga ya Pak. Kemudian bisa memanage transportasinya. Kalau perlu ya pasangi CCTV. Kalau enggak nanti pasropnya tinggi. Ada announcement ya. Ke publik, pemberitahuan. Mohon maaf begini. Tolong sabar. Bagaimana caranya kita banggurang. Jangan agar kita lantak. Ya karena sampai dengan... Desember ya maksudnya. Desember itu ada communicator ke publik. Ada communicator ke publik. Tapi yang publik itu taunya yang enggak ngerti engineering gitu ya. Kenapa ini? Kenapa itu? Mungkin pikirannya kalau bangunnya malam. Siangnya lantaskan. Padahal kalau nyambing bangunnya malam belum selesai enggak bisa dipakai. Alatnya ditegak. Itu penjelasannya. Oke. Oke. Terima kasih.